Dari semua masyarakat Indonesia di seluruh bangsa Indonesia dan dimanapun Anda berada... Hingas Indonesia memantapkan kemenangan 3 gol tanpa balas pada laga leg kedua kontra Taiwan... ...pada kualifikasi playoff AFC 2021. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Pada leg pertama Indonesia meraih kemenangan 2-1, dua gol dicetak oleh Ramai Rumakik dan Ivan Dimas. Pada laga kali ini, Indonesia tampil memukau. Skuad asuhan Sinta Eeyong menyerang sejak menit awal. Terbukti pada menit 27 Indonesia berhasil membuka keunggulan. Gol manis dari Egy berhasil membuka keunggulan untuk timnas Indonesia atas Taiwan, sekaligus menutup babak pertama. Gol kedua dicetak oleh Riki Kambuaya, umpan silang Ivan Dimas salah diantisipasi pemain Taiwan... ...dan berhasil dimanfaatkan oleh Riki Kambuaya untuk mencetak gol kedua untuk Indonesia. Laga berjalan dengan intensitas yang tinggi, pemain Taiwan berupaya bermain kasar. Terbukti, pada menit 53 Pratama Arhan terpancing dan keributan tak terelakkan. Tak hanya Pratama Arhan, Egy Maulana pun terpancing emosi dan terjadi keributan pada menit 60. Taiwan yang mengejar ketertinggalan sepertinya melakukan segala cara agar bisa menang, termasuk memainkan emosi para pemain Garuda. Namun usaha Taiwan seperti ya sia-sia, timnas Indonesia malah menambah keunggulannya pada menit akhir babak kedua. Adalah Witan Sulaiman yang memastikan kemenangan Indonesia melalui gol indah di penghujung laga. Dengan kemenangan ini, Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan menang agregat gol 5-1 atas Taiwan. Terima kasih telah menonton!